Pergerakan IISG kali ini cukup beragam dan memang terdapat dari sektor-sektor yang memang menggerakkan seperti kita lihat transportasi, kemudian properti dan basic industry itu berada di zona hijau terutama untuk transportasi mampu meningkat hingga 2,11% yang didorong oleh transportasi logistik terutama karena kita lihat seperti logistik mungkin kontainer seperti SMDR, temas dan berbagai logistik mungkin di bidang komunitas pun terdampak positif dengan adanya permasalahan logistik di global yang ini menyebabkan saham-saham transportasi pun terutama logistik harga sahamnya langsung diapresiasi pasar seperti itu. Tapi hari ini kecenderungannya memang transaksi sepi ya Reza ya, hanya di 5,778T saja dan memang dari segi numbers of emiten memang begitu banyak yang melemah jauh nih. Untuk pelemahan hari ini ada 321 dan 196 yang menguat, perbedaan cukup jauh. Bagaimana Anda menganalisanya? Ya mungkin karena salah satunya dari kenaikan yang juga cukup besar untuk beberapa emiten ini menyebabkan banyaknya emiten yang mengalami koreksi pun itu mengalami koreksi yang tertutupi sehingga mampu IISG cuma terkoreksi 0,28 persen sehingga itu koreksi yang cukup tidak terlalu signifikan dan kita lihat saham-saham yang juga merupakan mover seperti Koto dan juga BRPT itu hanya terkoreksi tipis 1 persenan sehingga mungkin ini kalau kita lihat merupakan koreksi sehat untuk IISG mengingat bahwa level saat ini masih terhitung untuk level yang cukup tinggi berada di 7.100 ke atas ya. Ya masih menekati level 7.200an ya tentunya. Dan apalagi nanti juga kan seperti kita ketahui Desember ada sentimen baik bertubi-tubi Santa Claus Rally, window dressing dan lain-lainnya. Jadi Anda juga optimis ya nanti IISG akan ditutup lebih baik lagi sampai akhir tahun. Mungkin kita analisa sedikit mengenai top turnover hari ini. Astra International melemah ya 1,78, BBCA juga 0,54. Pacific Strategy Financial juga melemah di 0,87 persen. Dan untuk Gainers hari ini lebih kepada Tembaga Mulia Semanan, Lovina Bridgebury dan lain-lain. Jadi Anda melihatnya memang pelemahan hari ini lebih kepada technical rebound saja ya untuk menanti. Apakah memang ada pergerakan yang diakibatkan ada sentimen dari masih menanti keputusan dari BI sore ini? Mungkin kalau kita lihat seharusnya memang cukup benar ya apabila dikatakan memang keputusan ditahannya suku bunga. Itu akan jadi sentimen positif. Namun kalau kita lihat memang kadang pasar cukup konservatif dengan adanya RDG mereka akan melakukan wait and see menantikan bagaimana kepastiannya. Meskipun memang sudah secara konsensus dan hampir seluruhnya itu memperkirakan bahwa suku bunga akan dipertahankan di level 6 persen. Yang artinya itu akan menjadi sentimen positif seharusnya. Namun ini belum terlihat di pergerakan ISG dan juga mungkin kalau kita meraba-raba mungkin salah satunya terdapat aksi taking profit juga dari belaku pasar. Yang mana itu taking profit sehat. Dan juga memang behavior dari market di Indonesia yang memang memiliki kecenderungan menjelang liburan tahun baru. Liburan Natal mereka itu melakukan aksi taking profit untuk pendanaan salah satunya untuk berlibur seperti itu. Hanya tinggal seminggu lagi menuju tahun 2024. Masih adakah peluang yang cukup signifikan untuk ISG kembali menguat? Bagaimana kira-kira menurut Anda ekspektasi penguatan dari sentimen Santa Claus Rally dan window dressing akan sesignifikan apa untuk ISG? Ya kalau kita lihat memang untuk window dressing dan juga untuk Santa Claus Rally mungkin. Dan untuk kinerja yang baik di bulan Desember ini sudah terlihat ya karena kita lihat ISG mampu menembus hingga level 7.000. Dan bahkan sempat menentu di level 7.200 saat ini pun masih di level yang mendekati level 7.200. Artinya memang posisi saat ini dari ISG sendiri pun berada di level yang cukup tinggi. Sekalipun kita mengalami koreksi di akhir-akhir hari-hari dari Desember ini. Kemungkinan besar untuk bulan Desember ini kita masih akan mencatatkan kinerja yang masih positif atau dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau mantuman. Itu kita seharusnya ISG masih berada di zona hijau ya kalau gitu. Meskipun kita lihat beberapa hari ini memang tercatat ISG harus terkoreksi tapi secara long term untuk sepanjang Desember ini seharusnya ini masih positif. Kita lihat bersama mungkin pergerakannya 30 hari kumulatif up and down untuk ISG memang terjadi penguatan ya 2,94%. Tapi saya juga penasaran gitu sampai akhirnya nanti ditutup di hari terakhir perdagangan 2023 Anda optimistis kah ISG bisa di atas 7.200? Karena kita lihat ketika akhirnya ISG menembus level resisten gitu ya 7.200 ke atas sepertinya harus berbalik arah lagi dan masih ada gerak keraguan-raguan dan begitu sideways gitu ya ketika mentuh level tertentu. Bagaimana kira-kira level akhir di tahun ini? Ya tentunya kalau kita lihat dari pergerakan ISG salah satu faktor yang memang menentukan itu akan kemungkinan besar berada di level 7.100 ke atas. Dan itu juga merupakan perkiraan yang cukup moderat dari... 7.200 sampai gak mas kira-kira? Kalau 7.200 ini akan cukup sulit mengingat bahwa behavior dari masyarakat Indonesia untuk melakukan taking profit. Namun kalau kita lihat secara fundamentalnya seharusnya ISG pun layak untuk menyentuh level 7.200. Bahkan untuk jangka waktu yang lebih panjang terdapat perkiraan dari analis-analis yang menyatakan bahwa memang terdapat kemungkinan hingga 2024 ke depan ISG mampu menembus hingga 7.700. Tapi untuk kuartal ke depan ya masih agak jauh. Jadi masih ada room for growth yang begitu besar gitu ya untuk ISG. Dan nanti ketika akhirnya ditetapkan untuk BI 7 days reverse report kira-kira menurut Anda bagaimana nanti ISG akan meresponnya? Kita suka melihat ya karena pergerakan ISG misalnya sesi satu melemah. Tapi tiba-tiba ada menit-menit terakhir ada miracle dan akhirnya ada tarikan yang cukup kuat akhirnya kembali lagi hijau. Apakah itu kemungkinan bisa terjadi dengan akhirnya penetapan suku bunga tetap di 6%? Karena kan tentunya ini kan memberikan pengaruh yang positif untuk perekonomian kan tidak ada penambahan suku bunga dan membankan cost for money-nya untuk kredit dan lain-lain bagaimana? Ya mungkin kalau pasar pun sudah memperkirakan bahwa kemungkinan besar dan sangat mungkin tetap ditahan dan juga dari segi rupiah pun kita tidak memiliki rupiah lemahan yang cukup parah. Sehingga di level 15.500 ini masih cukup oke lah untuk suku bunga tetap dipertahankan di level 600. Jadi kalau kita lihat mungkin pasar masih menantikan bagaimana pernyataan-pernyataan dari RDG ini apakah memang ini akan menguatkan untuk adanya DOVIS. Sehingga ketika memang terdapat pernyataan yang memang menyatakan DOVIS ini sangat memungkinkan untuk ISG berbalik arah ke zona hijau dan bahkan beberapa akhir hari nanti dan hingga menjelang penutupan 2023 ini tidak menutup kemungkinan ISG dapat berada di atas level 7.200.